Baik, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang pergaulan bebas bikin was-was. Saya akan bacakan dulu, ini ada satu artikel tentang malu hamil di luar nikah wanita asal Morowali buang janin hasil aborsi ketong sampah. Ketika yang lain dengan bahagianya menunggu sang buah hati lahir, wanita asal Morowali ini malah menggugurkan kandungannya. Alasannya wanita berinisial Elie 29 tahun itu diduga hamil di luar nikah. Diketahui Elie yang tinggal di sebuah kos-kosan di wilayah kota Gorontalo itu menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat pil aborsi kandungan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dari mana pelaku aborsi itu mendapatkan obat tersebut. Sementara Elie kini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Gorontalo Kota. Informasi yang dirangkum liputan 6.com, aksi Elie terbongkar setelah warga sekitar curiga dengan gerak-gerik Elie. Pelaku yang diketahui hamil 6 bulan itu terlihat sudah tidak hamil lagi. Kempes berarti perutnya ya. Tapi kalau enggak ada anaknya, nah ini yang bikin warga menjadi curiga. Ustadz sebenarnya gugurin kandungan katanya-katanya ya. Kalau belum umur di bawah 4 bulan masih boleh. Atau gimana sih sebenarnya Ustadz? Al-Imam Nawawi dalam hadis Arba'innya menempatkan di urutan hadis yang pertama. Dimana Sungguh kamu sekalian di dalam rahim ibu ndakamu, di dalam perut ibu kamu. Arba'innya yaum manutfah. Empat puluh hari pertama berbentuk nutfah. Nutfah ini ibu sperma. Sperma ini ibu air mani. Kalau minjem bahasa Quran sudah surat as-sajadah ayat 7. Allah menyebutkan mimma immahin. Air yang hina. Yang kalau dijual enggak ada yang mau beli. Dibawa ke pasar enggak ada yang mau beli. Kita ketemu jijik. Udah saya, ibu, semua dari situ. Betul ya? Setetes air hina kata Bang Roma. Tapi disini disebutkan sumayakunu alaqotan misladalik. Kata Nabi, empat puluh hari yang kedua berbentuk alaqoh. Yang kalau dalam bahasa Quran, dalam surat al-alak. Ikhara bismi rabbikal ladhi. Kholakol insana min. Nah, segumpal darah. Sumayakunu alaqotan sumayakunu mudugotan misladalik. Empat puluh hari yang ketiga berbentuk mudugoh. Mudugoh ini segumpal daging. Jadi, begitu para bunda mengandung di usia seratus dua puluh hari. Tiga kali empat puluh hari. Wanufikho fihirruh. Dan ditiupkanlah ruh. Makanya buat para bunda yang sedang hamil di usia kandungan tiga kali empat puluh hari alias seratus dua puluh hari alias empat bulan lamanya. Mulai terasa kayak ada gerak-gerak di dalam perut. Mulai reaksi yang kalau istilah orang tua namanya ngidam. Betul apa enggak? Tolong bantuin jawab karena Uda dan saya enggak pernah hamil. Saya gendut sih, tapi enggak hamil. Saya enggak nyebut gendut. Saya yang nyebut sendiri. Saya yang nyebutnya hamil. Iya, iya. Iya. Nah, disitu udah ditiupkan ruh. Nah, banyak pendapat para ulama dan Jumhur menyatakan di saat masih sebelum usia empat bulan, maka itu disebut belum yang namanya aborsi. Boleh jadinya? Apa itu? Aborsi sebelum empat bulan? Iya, sekiranya di saat belum ada ditiupkan ruh karena belum ada kehidupan. Oke. Tapi permasalahannya ini terjadi karena dia hamil di luar nikah. Iya, yang salah kan bapak ibunya. Kenapa sih ngasih DP duluan? Motor kali adik DP-in. Iya, yang salah orang tuanya. Iya, iya. Gitu. Inilah, makanya orang tua mesti hati-hati terhadap pergaulan bebas anak-anak zaman now. Betul enggak, Bu? Ibunya juga kalau malam Sabtu, malam Minggu anak gadis disamper pakai roda dua. Jangan bangga dulu. Itu motor belum tentu punya dia. Ya, boleh jadi udah diranya masih kencang bunyinya kredi. Wah, kredi. Ini yang ngeri memang. Karena asbab pergaulan bebas jadi was-was. Kalau udah bayangkan, udah laki perempuan berduaan yang bukan mahrumnya. Kira-kira kan udah pasti yang dicari tempat yang rame apa yang sepi? Sepi. Sepi. Yang terang apa yang gelap? Gelap. Yang dicari tempat yang rame apa yang sepi? Sepi. Sepi. Yang terang apa yang gelap? Gelap. Nah, sepi gelap. Yang ketiga gabung namanya setannya. Uka-uka. Iya, iya, iya. Gara-gara pergaulan bebas. Bebas. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Silahkan, Cengkareng. Silahkan, Reng. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Sarah dari Majis Alim Asoleha, Cengkareng, Jakarta Barat. Saya mau bertanya soal tetangga saya, ada, punya anak masih di sekolah SMP, tapi setiap dia pulang, jam pulang ke rumah tuh, gak sampai di rumah, jadi orang tuanya bingung. Pulangnya selalu larut malam. Oh, pas jam pulang sekolah dia gak ada di rumah? Iya, jadi orang tuanya bingung, ibunya bingung. Ada eskul kali. Mungkin less eskul. Iya, gak tahu, tapi ibunya khawatir, tapi setiap pulang sekolah tuh dia larut malam terus, Pak Ustadz. Gimana cara menyingkapinya, Pak Ustadz? Assalamualaikum. Mungkin dia sekolahnya di Bogor, rumahnya dia cengkareng, gak? Bisa jadi, Pak Ustadz. Bisa jadi, iya, iya, iya. Makasih, Pak Ustadz. Pertayangan favoritmu, mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun, semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.